assalamualaikum guys hari ini kita akan bikin tomat dimasak sama telur pernah cobain ini tuh itu menu favorit banget di hongkong namanya van ge jauh tan van ge itu tomat jauh itu di useng dan tan itu adalah telur jadi cuma dua bahan ini masaknya cepet banget dan simple banget so lihat ya cara bikinnya tuh gampang banget oke jadi tomatnya udah aku potong-potong kayak gini dan telurnya aku udah buka taruh di mangkuk kayak gini jadi itunya gampang banget kita taruh tomat yang udah dipotong di dalam wadah jadi sesimpel ini bikinnya terus ini adalah penyedap rasa penyedap rasa ayam ini ditaruh di telur kayak secukupnya sih suka-suka kalau nggak banyak ya nggak banyakan nggak apa-apa jadi ditaruh kayak gini terus ini adalah gula jadi gula ambil satu sendok jadi taruh disini udah gitu doang tinggal kita masak di di wajan yang ada minyaknya jadi telurnya udah aku kocok-kocok yang kita tambahin tadi penyedap rasa kalau di bubuk rasa ayam oke udah oke kayak gini lalu ini tomat yang udah kita potong sama kita udah kasih gula dimasukkan minyak yang udah panas minyak yang udah panas lagi aduk-aduk sebentar di goreng-goreng sebentar ke sini kita taruhkan air kasih air kalau nanti udah lembek kalau kira-kira kurang lembek lagi bisa ditambah air sesukainya sampai bener-bener lembut banget gitu ya ini dari air kan kita tutup kita tutup sampai mereka mendidih sampai tomatnya itu empuk kalau kurang air ditambah air lagi kalau dirasa cukup enggak usah ditambah air oke ditutup dulu oke guys jadi ini tomat yang kita lembek kita kita kasih telurnya kayak gini diambah air yang gini udah jadi oke jadi ini udah siap dimakan cuma tomat sama telur bahannya ya simpel banget jadi ini favorit banget orang-orang hongkong spesialnya orang tua mereka akan lebih suka makan yang empuk-empuk kayak gini dan vitaminnya juga banyak itu tomat, telur dan bumbunya cuma penyedap rasa, kaldu, ayam bubuk sama gar gula aja oke, terima kasih selamat mencoba bye-bye